Saudara beredar video di media sosial yang menunjukkan politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mempertanyakan soal kinerja Gibran dan Jokowi. Awalnya Ahok berdiskusi dengan seorang perempuan yang menjagukan Gibran di Pilpres. Kemudian Ahok mempertanyakan bukti Gibran bisa bekerja saat menjadi wali kota Solo. Tidak hanya itu, Ahok juga menyinggung kinerja Jokowi. Tapi persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini Presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya gak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi Presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Menanggapi pernyataan Ahok soal Jokowi tak bisa kerja, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mempersilahkan publik menilai hal itu. Menurut Habibur Rahman, Ahok pernah mencicipi Jokowi efek pada pilkada DKI 2012. Habib menambahkan, Ahok bisa menjadi orang nomor satu di DKI pada 2014, juga karena pengaruh sosok Jokowi. Kita mencatat, Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitika nasional 2012, yang menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014, Pak Ahok mencicipi kursi gubernur, karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Kalau menurut pendapat saya nih, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merespons pernyataan Ahok yang mempertanyakan kinerja Jokowi. Luhut mencontohkan keberhasilan Presiden Jokowi menyelenggarakan F1 Power Boat di Danau Toba, Sumatera Utara. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bilang, itu terjadi karena kerjasama kita semua dan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Jadi kalau ada orang yang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini dengan kepalanya. Terima kasih.